Ya kita beralih ke informasi lain ya, polisi di Houston, Texas menggunakan pendobrak lapis baja untuk membokar kabin kendaraan roda 18. Aksi ini dilakukan Imbas Pangamudi menolak untuk turun dan negosiasi berjam-jam gagal. Polisi menghentikan truk yang melaju perlahan di sepanjang jalan tol timur, namun pengebudinya menolak keluar dari kendaraan. Menggunakan kendaraan berat yang dikenal sebagai benteng, polisi merobek jendera kabin dan pintu samping penumpang, serta menggunakan anjing polisi dan tabung gas agar pengemudi menyerah. Rekaman udara menunjukkan tim SWAT menyeret pengemudi keluar kabin. Sopir yang terluka itu diamankan, kemudian ditaruh di berengkar. Jalur utama jalan tol timur ditutup di kedua arah dekat jalan Sheldon, sehingga membuat pengemudi terjebak kemacetan selama berjam-jam. Belum diketahui secara pasti apa yang membuat pengemudi menolak untuk berhenti. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.